Pertanyaan, apakah ini pertanyaan kita juga? Kenapa ya Tuhan tidak menggunakan mujizat kepada jemaah Tuhan sekarang ini? Jawabannya apa? Apa jawabannya? Menolak gunbinan dan pengawasan keuntungan Tuhan. Itu dia. Jadi apakah ini sangat mendukung kutipan MM tadi? Iya. Apakah ini menjawab pertanyaan kita selama ini? Bahwa walaupun Tuhan di akhir zaman tidak menggunakan mujizat sebagai tanda bahwa itu adalah umat Tuhan. Tapi ada mujizat yang Tuhan tetap lakukan walaupun bukan dengan metode penyembuhan lagi. Apakah Kak Dolphin mau tahu jawabannya apa? Bentuk miraclesnya. Iya lagi menikmati nih Bob. Ikutin aja alurnya. Itu dia. Jadi waktu dapat kutipan ini aku juga, ih ini kan pertanyaan kita selama ini. Kenapa Tuhan tidak buat mujizat? Langsung di lanjutannya ini dia jawabannya. Boleh Kak Dolphin yang baca? Mulai dari Christ itu. Betul. Christ's love in the heart. Christ's love in the heart. Riveling through the life. It's wondrous power. Oke, dibilang kasih Tuhan dalam hati yang nyata dalam melalui kehidupan itulah kuasa yang ajaib. Wondrous power. Apa itu kuasanya? Kasih. Christ's love. Coba. Coba baju nih. Inilah apa? This is the greatest miracle that can be performed before a fallen. Paralleling war. Let us try to work in this miracle. Not in our own power. But in the name of the Lord Christ. Lanjut, bro. Lanjut, lanjut, lanjut. Whose we are and whom we serve. Let us put on Christ and the miracle working power. Of his grace will be so plainly revealed in the transformation of character. That the world will be convinced that God has sent his son into the world to make men as angels in characters and life. Ini dia. Terima kasih, Kak Dolphin. Christus dalam hati, kasih Christus dalam hati, nyata dalam kehidupan. Dan itulah kuasa yang sangat ajaib. Inilah the greatest apa? Miracle. More than ordinary miracle. Lebih daripada mujizat-mujizat biasa. Inilah greatest miracle. Yang bisa ditunjukkan di hadapan a fallen. Kita yang sudah jatuh ini kan. Umat Tuhan quarreling world itu kayak dunia yang sudah ada. Apa yang kita pernah dapet ini? Quarrel world itu dunia yang tidak setuju, have an angry argument or disagreement. Dunia yang penuh ketidaksetujuan kalau gak salah di ini quarreling world. Kalau ada yang dapet kata lebih bagus dari kita, boleh share ya. Pokoknya mujizat yang terbaik yang bisa dihadapkan di hadapan manusia, ialah kuasa Christus dalam hati kan? Marilah kita mencoba, let us try. Marilah kita mencoba untuk bekerja dengan mujizat ini. Bukan dengan kuasa kita, tapi dalam nama Yesus Christus, Tuhan. Tuhan Yesus Christus. Dimana kita adalah miliknya dan kita menyembah dia. Marilah kita menempatkan Christus. Dan kuasa daripada mujizat ini, yang dengan sederhana bisa muncul dalam apa? Mujizat yang terbesar bisa muncul dalam apa? Transformation. Oke, thank you, Win. Quarrel world, perselisihan atau pertentangan. Jadi di antara dunia yang penuh pertentangan, perselisihan, ada greatest miracle yang bisa muncul. Yaitu transformation character. Inilah hasil daripada kasih Christus dalam apa? Hati. Jadi, anti alin, yang kelihatan daripada miracle-nya, apakah orang sembuh atau apa anti alin? Anu, karakter. Oke, dan untuk memperoleh... Oke, terima kasih. Transformasi karakter. Dan untuk menghasilkan transformasi karakter, harus ada apa dulu anti alin? Kasih Christus dalam hati. Itu dia, mantap. Terima kasih anti alin. Kasih Christus dalam hati harus ada. Dan kalau kasih Christus dalam hati sudah ada, hasilnya, lebih daripada orang lupu bisa berjalan. Yaitu yang dulu kita cinta dosa, sekarang bisa benci dosa. Dulu kita dijajah kalau udah liat itu, udah kayak liat... Apa? Kayak liat... Apa? Wortel kuda yang di depannya ada wortel, pernah tahu nggak itu ilustrasi? Kalau ada kuda, lalu depannya taruh wortel, apakah udah digiring kemanapun, kudanya mau jalan? Ya, kan? Jadi, ada ilustrasi kayak, kalau kuda itu di depannya ditaruh wortel, kalau wortelnya dibawa kemanapun, kudanya akan jalan. Bahkan mau ke jurang pun wortelnya, dia akan ikut. Apakah kita dulu seperti itu dengan dosa? Dulu kalau kita dengan dosa, mau dibawa kemanapun, mau lihat iklan yang merokok menyebabkan kanker, kalau sudah cinta merokok memang akan merokok. Tapi dengan kasih Kristus, kita bisa bahkan sekarang benci asap rokok. Itu ilustrasinya. Dan itulah namanya transformation apa? Karakter. Inilah melalui cara inilah Tuhan di akhir zaman. Bekerja. Dan apakah dunia akan diapakan? Dunia akan diapakan? Convince. Apa itu convince? Di? Yakinkan. Dunia akan di... Convince itu apa? Diakinkan. Ada yang tahu? Yakinkan. Diakinkan. Terima kasih. Dunia akan diakinkan. Diakinkan. Taman, setan akan menipu dengan menyembuhkan orang. Tapi seluruh dunia akan diakinkan dengan transformation karakter dari umat Tuhan. Bahwa kita manusia yang sudah jatuh, ini manusia yang sudah jatuh, bisa hidup seperti malaikat. Dalam karakter dan dalam apa juga? Kehidupan. Kehidupan. Itu dia. Apa yang dunia butuhkan sekarang? Jadi... Apakah yang dunia butuhkan ini sekarang? Walaupun dunia nanti akan tertipu dengan mujizat-mujizat. Tapi kalau dilihat umat Tuhan yang dulu karakternya bercacat, sekarang dihadapan Tuhan dan dihadapan manusia yang sudah jatuh tidak bercacat. Wih, rupanya ada orang yang bisa hidup seperti malaikat. Makanannya seperti makanan surga. Sayurnya mentah-mentah, biji-bijian, buah-buahan. Apakah ini yang ditunggu dunia? Dulu makanan kita yang berlemak-lemak, bahkan yang haram pun sekalipun kadang diterobos. Sekarang makanannya sudah seperti Eden. Apakah ini gratis miracle yang sedang ditunggu oleh dunia? Amen. Itu dia. Dan itu sedang ditunggu di antara kita semua yang ada di Zominion. Dan semua umat Tuhan di akhir zaman. Akankah kita mengerjakan akan miracle ini? Bob? Iya. Kalau di reasoning, Bob. Misalnya gini ya. Kita hidup di time of ignorance dengan teman-teman yang sependapat dulu. Lalu ketika sudah bertahun-tahun, baru ketemu lagi dan kita sudah belajar. Mereka akan, walaupun belum sempurna, tapi mereka melihat hal-hal yang buat mereka itu miracle. Kalau dulu kita rakus makannya ikan, rakus makan daging, lalu pas ketemu mereka mau diajak makan ke mana-mana, sudah nggak bisa lagi. Jadi reasoningnya benar juga. Itu satu kajaiban. Dan kita juga pada akhirnya pikir, oh iya ya, dulu saya nggak bisa. Sekarang saya bisa. Luar biasa. Dulu saya marah-marah. Sekarang saya tidak pemarah lagi. Misalnya ya. Bukan kayak itu miracle ya, Bob. Iya, iya. Seperti itu kira-kira. Dan apa yang membuat itu lebih ajaib lagi, Kak Dolphin? Apa yang membuat itu lebih ajaib lagi? Ketika seluruh karakter kita sudah berubah, bukan hanya dalam hal ini saja. Sempurna ya. Sempurna. Sempurna dalam segala hal. Itu dia. Dan yang kita tahu, apakah untuk menjadi 144 ribu benar-benar sempurna segala hal nggak? Fit man. Betul. Dan kalau Tuhan nggak lihat fit man, akan diistirahatkan, kan? Dan kalau seandainya nanti dilihat teman-teman Kak Dolphin lihat, Kak Dolphin jadi 144 ribu. Perfect dalam segala hal. Apakah ini living testimony? Betul. Betul, Bob. Itu dia. Itu dia. The greatest miracle. Kira-kira begitulah gambaran ini. Tapi kita nggak bisa bayangkan nanti. Karena setan pun bikin miracle, dan kita living testimony bawa miracle. Dan orang-orang harus memilih mau percaya yang mana. Itu dia. Tapi ada yang beda, Bob. Gimana? Apa yang beda? Kalau miracle dulu, setan bisa ikuti, bisa mirip. Menyembuhkan orang sakit, bisa juga menyembuhkan orang sakit. Tapi kalau sekarang, setan nggak mungkin bisa ikuti karakter Kristus. Miracle untuk menjadi karakter Kristus, tidak mungkin. Itu bedanya. Jadi memang di Omega, dalam tanda kurung itu berbeda ya. Walaupun miracle-nya, sama-sama miracle di Alpha sama Omega. Betul, betul. Dan kalau kita mau lihat detail lagi, Yesus dulu, lebih banyak berbuat mujizat, daripada dia berhotbah kan? Jadi, ada dua hal. Satu, berhotbah, perubahan karakter, walaupun lebih banyak dulu mujizat. Tapi di akhir zaman, yang lebih menonjol apa? Living testimony. Walaupun di akhir zaman, apakah kita belajar medical missionary juga? Iya. Oh, sure. Itu. Tapi, yang lebih dibutuhkan dunia daripada orang medical missionary, apakah para penghutbah medical missionary yang masih berdosa, atau sedikit medical missionary dengan membutuhkan jangka waktu lama, tapi kehidupannya tanpa dosa, tanpa motif yang salah? Yang mana, Kak Dolphin? Yang terakhir, Bob. Betul. Yang terakhir itu dia. Jangan sampai kita jadi healthy sinner. Bisa medical missionary, tapi masih cinta dosa, motif tidak baik. Ada yang komentar tadi? Iya. Kalau kita lihat sejauh ini, bahwa Alpha Omega, betul-betul setan kan mau copy secara Tuhan itu bekerja, kan? Dan timingnya pun dia mau ikuti. Tapi dalam hal ini, setelah setan ikut, dia juga yang tertipu. Dalam pengertian bahwa setelah dia ikut miracle, eh ternyata Tuhan udah nggak pakai itu. Yang keajaiban terbesar bahwa orang transform hidup mereka dan menjadi kesaksian yang hidup. Perfot gitu loh. Sementara saya tahu. Kalau yang terfot tadi ikuti. Iya. Kita setuju sekali dengan Dolphy punya argument tadi. Waktu dia mau ikutin itu penghutbah punya prinsip. Tidak ada yang baru. Dia mau bikin begitu. Dia ikut. Tetapi Yesus yang 144 yang Yesus punya karakter udah nggak pakai itu. Dengan bikin wonders, kan? Karena wonders memang selalu diajarkan live by side. Tapi bukan against Yesus punya prinsip yang pertama. Bukan dalam pengertian itu. Tapi orang-orang yang ikut kemanapun anak domba pergi dia bilang 144 udah nggak hidup berdasarkan apa yang mereka lihat. Karena mereka udah tahu progresnya di mana. Jadi dalam hal ini setan dan Yesus pun satu kosong. Dia ikutnya ternyata salah. Orang-orang ini nggak bisa tertipu. Jadi ikut celek. Jadi karena keajaiban terbesar adalah dia nggak bisa ikut ini jalan ini. Setan nggak bisa ikut. Jadi keajaibannya adalah kalau kita belajar membran ini semi-permeable. Setan udah nggak bisa masuk di sini. Terlalu kecil buat dia untuk ikuti. Jadi bukan kita bisa aplikasikan semua apa namanya waktu dia declare langit dan bumi orang lihat oh itu hebat. Tapi Tuhan bilang bukan itu yang bikin hebat kalau Lydia punya pelajaran. Yang bikin hebat karena ada manusianya. Itu yang bikin very good. Jadi declare heaven and earth belum lengkap kalau nggak ada very good-nya manusianya. Nah buku ini adalah heaven and earth adalah buku yang terbuka kan? Tetapi yang paling yang wonderful and fearfully yang Tuhan ciptakan siapa yang kita mau belajar? Kalau bukan tubuh kita. Kita belajar dari situ kan? Oh baru kita mengerti. Nggak ada yang bertentangan tubuh ini dengan apa yang dia declare di luar. Jadi kalau Tuhan declare earth and heaven dia juga declare bagaimana yang dia ciptakan polar di dalam tubuh kita. Kita bisa lihat nggak itu? Yang terkecil dunia yang terkecil di dalam faktor yang paling terkecil. Belum kita masuk belum kita mau belajar neutron udah masuk ke apa namanya atom yang paling kecil. Lebih amazed lagi. dan setan tak bisa ikut ini cara-cara Tuhan. Makanya dia merusakkan kan kita punya konsep dan bilang coba belajar manusia dulu. Kalau mau jadi sempurna. Kita 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 wonderskan dalam hal ini kalau kita lihat tubuh kita. Dan waktu kita mau transform itu ketika kita bertobat dan self-self merespons itu ke dalam kesempurnaan kita reformasi kesehatan kita ikutin jam makan apa semua dan sel itu menjadi sempurna. Very good. Dan mereka bilang eh ada orang yang sehat kayak gini pernah minum obat gak? Sudah lama kita tinggalkan itu. Pernah sakit gak? Enggak pernah sakit. Kok kuat kalian? Jadi itu living testimoninya kan waktu Tuhan declare earth and heaven dia bilang ini yang paling dahsyat ini very goodnya karena ini yang Tuhan bilang ini adalah image of Christ ini image of father bukankah itu sangat istimewa sekali kan dan orang lain bilang iya betul bukankah itu intinya inti dari apa yang kita pelajari kan untuk mengembalikan peta Allah yang hilang peta Allah yang hilang dia taruh di manusia bukan taruh ke siapa-siapa terima kasih om sen tambahan jadi inilah dan terakhir yang kita dengar mengembalikan peta Allah dan kita tahu Adam dan Hawa diciptakan sesuai dengan apa petanya siapa Kristus tapi sudah fallen jatuh sudah turun kelas degradasi 6000 tahun lagi tapi di akhir zaman ada orang-orang yang karakternya bisa seperti malaikat dan kehidupannya seperti kehidupan malaikat orang-orang yang sudah fallen sudah jatuh bisa memiliki karakter itu dan mujizat itulah yang Tuhan mau gerakan di akhir zaman tahu di mana tempat ini dimulai kita baru dapat kutipan dari Om Sen apakah ini sama sama kutipan ada beberapa orang bertanya mengapa Tuhan tidak bekerja melalui mujizat sekarang seperti yang Yesus lakukan waktu di bumi ya kan ya ya marilah orang tua yang hidup di rumah menghidupkan karakter kehidupan siapa dan the transformation in the leaves dan perubahan dalam kehidupan akan anak-anaknya inilah kuasa apa kuasa jadi kalau mau buat miracles pertama mari kita buat di jemaat A mari kita buat di jemaat B atau mari kita buat di mana di rumah tangga di rumah tangga sendiri itu dia dan jadi kalau mau kesimpulan kita sejauh ini Tuhan di akhir zaman Tuhan dulu alfanya bikin miracle gak iya omeganya bikin miracle juga gak anti alin iya kalau counterfeit miracle nya bikin apa anti alin bagaimana Bob kalau counterfeit miracle nya Tuhan apa lawan 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 bikin anu karakter yang eh counterfeit counterfeit itu penipuan menjatuhkan menipu dengan ya menipu dengan wonderful works yang yang palsu betul anti alin dan tapi kalau miracle Tuhan di akhir zaman yaitu apa perubahan apa anti alin karakter dan perubahan karakter ini paling mantap dibuatnya di mana anti alin di rumah tangga di rumah tangga dan 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 kalau kita baca buku advent is home rumah tangga advent kalimat-kalimat pertamanya apa paragraf pertamanya dibilang apa jantung daripada jemaat Tuhan ialah di mana di rumah tangga apakah kita mengharapkan jemaat Tuhan memiliki kesatuan yang luar biasa di akhir zaman mari kita mulainya di mana rumah tangga kalau jemaat Tuhan di akhir zaman ada rasa kurang bersatu atau masih ada cek cok sana sini mari kita periksa di mana di jemaat orang lain atau di keluarga kita dulu keluarga bagaimana kalau kita kasih Bible study kita sudah menghidup mengubahkan orang lain tapi orang di keluarga kita gak bisa gak pernah mendengar akan pekabaran ini bagaimana inikah kuasa yang ajaib yang datang dari surga itu dia marilah kita mulai di mana dahulu rumah tangga itu dia jadi ini kita mau kasih kesaksian ada tambahan waktu sedikit boleh ini sudah lewat jam 8.14 jadi apakah kita masih ingat ini kesimpulan pelajaran kita sampai disini dan inilah kesaksiannya apakah masih ingat pelajaran yang dibawakan oleh Bang AB KAB Masih ingat masih ingat tentang apa musik dan apakah melalui musik kita bisa kita share kutipannya ya ini kita dapat dari note sih dibilang begini kan di dalam musik itu kan biarlah ujian dan ucapan syukur diungkapkan dalam apa nyanyi kuci-kuci ketika dicobai dibilang apa gantinya kita memberikan perasaan-perasaan kita yang gak enak marilah dengan iman kita bikin apa kita daripada kita mengeluh daripada kita cemberut daripada kita bahkan marah benci terhadap orang lain terutama orang di rumah kita marilah kita dengan iman apa mengangkat apa ujian untuk ucapan syukur pada siapa Tuhan jadi teman-teman semua ini prinsip kita ya di kerinduan segala zaman bilang sebagaimana Tuhan telah tolong kamu tolonglah orang lain dan kita mau bagikan ini pengalaman pengalaman pribadi dan ayat-ayat ini sebenarnya dan kutipannya juga udah di konsep tapi ketika menghadapi krisis terkadang kita firman Tuhan itu kayak buyar kan kayak udah gak pernah belajar tiba-tiba kan tapi waktu dalam menghadapi krisis terutama mulainya dalam rumah tangga apakah krisisnya gak usah bicarain krisis di luar gak usah bicarain krisis di gereja gak usah bicarain krisis dimanapun coba mulai dari krisis rumah tangga ketika di rumah ketika menghadapi krisis kita dihadapkan ke hal-hal yang menjengkelkan apakah pernah atau sering atau gak pernah sering kan hal yang menjengkelkan itu bukan bentuknya bukan hal yang paling menjengkelkan ialah ini contoh kita kita sayang ibu kita atau ibu kita sayang kita contoh bilang nah jangan pergi ke situ disitu ada jurang lalu kita niatnya baik atau buruk baik atau buruk kalau nasihatin gitu yang di zoom kalau ada nasihat seperti itu kira-kira baik atau buruk kalau ada jurang baik tapi ketika contoh seorang anaknya bilang ah enggak kok gak apa-apa tenang aja kira-kira hal itu mengesalkan dan sedih gak kok ini udah mau diselamatkan malah ditolak apakah itu hal-hal yang paling menjengkelkan justru ketika kita ingin menolong mereka malah dianggap sepele lagi pertolongan kita apakah itu hal-hal yang yang sulit diterima oleh daging salah satunya dan mungkin masih banyak hal-hal lain dan kita pernah dalam posisi seperti itu ini kesaksiannya kita pernah dalam posisi seperti itu ketika kita tulus mau tolong orang lain malah dianggap sepele bahkan dianggap rendah dan apakah disitu kedagingan kita diuji gak aduh saya udah mau tolong kamu kok kamu malah anggap sepele sih ada tambahan disini katanya air susu dibalas air tuba kira-kira begitu lah kita mau tolong supaya jangan kamu jangan begitu eh malah dianggap lagi kita salah kita diapa lagi apakah itu hal-hal yang paling menjengkelkan dan kedagingan kita diuji dikorek habis-habisan dan tau gak waktu kita dalam hal itu kita aduh mau rasa kecewa mau rasa muka sedih ya kan lalu tiba-tiba di dalam pikiran kita kita langsung ingat suatu lagu kita langsung ingat satu lagu ini lagu judul lagunya ialah Miracles judul lagunya namanya Miracles dan dulu dan dulu lagu ini aku anggapnya ini sebagai miracle yang mujizat-mujizat yang dibuat oleh pendeta-pendeta jadi aku pikir ini lagu bagus tapi Miracle-nya apakah ini Miracle Setan atau Miracle Tuhan dulu aku ragu lagu ini tapi ketika aku ingat Miracle itu bukanlah di akhir zaman Miracle itu bukan apa bukan penyembuhan tapi Miracle-nya perubahan apa jadi waktu ketika kedagingan kedaginganku diuji untuk kecewa untuk pokoknya hal-hal negatif tiba-tiba aku ingat begini liriknya begini dibilang liriknya dibilang begini ada banyak tangan yang meminta tapi kita gak bisa tolong ada banyak air mata tapi mujizat yang bisa ditolong apakah ini seolah-olah mujizatnya mujizat penyembuhan ini seolah-olah ya kan tapi dibilang disini apa kalau kita dan dibilang disini so let me love and serve and teach those who come within my reach tapi biarlah aku apa mengasihi dan apa juga disini melayani dan mengajari orang-orang yang ada dalam jangkauan siapa 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 ini orang-orang yang dalam jangkauan kita keluarga keluarga kita baru di lagunya dibilang apa karena mujizat mulainya dimana ini dia jadi waktu kita ingat ini ada banyak orang butuh pertolongan ada banyak air mata yang membutuhkan mujizat tapi kita bisa memulai mujizat ini melalui orang-orang dalam jangkauan kita siapa orang-orang jangkauan kita dalam keluarga bukan dan artinya untuk mengasihi orang-orang yang belum kita temui atau bagaimana kita mengasihi orang-orang gereja yang jarang kita temui sekali seminggu kita mulainya dengan mengasihi orang yang setiap hari kita apa temui karena mujizat yang apa mengubahkan karakter mulainya di mana di rumah jadi waktu ini kesaksian kita waktu kita waktu keinginan daging kita di uji aduh kamu udah kecewa aja aduh sedih lah kamu kondisi begini lalu kita ingat lagu ini dibilang bahwa kalau kamu punya kalau Tuhan bekerja miracle di dalam kamu kamu harus mengasihi orang-orang dalam keluarga kamu itu dia yang aku ingat dan setelah itu aduh langsung kita gak mau kecewa kita akan tetap semangat terus kita akan bekerja sama kalau kita mulai dalam rumah tangga itulah perintah Tuhan baru jemaat Tuhan bisa menjadi jemaat yang penuh dengan kuasa dibilang kenapa jemaat Tuhan sekarang kurang kuasa karena dalam rumah tangganya ada yang kurang betul jadi teman-teman marilah apakah kenyataan hidupnya kalau kita bisa berbuat hebat di luar tapi kalau di rumah sudah gak bisa berbuat mengasihi orang di rumah apakah sudah berhasil atau belum belum kalau kita berhasil mencintai menyampaikan pekabaran di luar rumah tapi rumah kita belum menerima pekabaran bagaimana itu dia marilah kita mulai dalam rumah tangga kita terlebih dahulu dan sebelum ke rumah tangga juga pertama kali harus diri sendiri dulu kita gak bisa juga bagikan dalam rumah tangga kita kalau kita sendiri pun belum bisa dikuatkan jadi biarlah miracle itu perubahan karakter mulai dalam diri kita dan siapa saksi hidup pertama kali akan perubahan karakter kita orang di jemaat kita atau orang rumah dulu jadi biarlah sebagaimana pekabaran melalui lagu dan melalui kutipan Ronu buat ini sebagaimana menguatkan aku juga biarlah ini menguatkan kita juga yang ada di zoom dan yang ada di cipete amin oke jadi sampai di oh ya silahkan sebelum Bobby tutup tentang ini judulnya mujizat ya Bob atau apa ya judul pelajaran ini miracle sekarang tadi kan Kak Dolphin ada tanya soal mujizat-mujizat dan Bobby sudah jelaskan kita ada ingat pelajaran konsep tentang sebelum kayu salib dan sesudah kawis salib. Walaupun kita tahu, murid-murid setelah kawis salib menggunakan banyak mujizat yang luar biasa untuk meyakinkan orang dan menobatkan orang. Dan melalui Ronubuat juga dibilang bahwa mujizat itu akan digunakan setan. Tapi secara pribadi saya masih melihat mujizat. Yang pertama mujizat yang saya lihat adalah ketika Laodikia yang buta, kalau dia mau ikut Tuhan, dia bisa jadi, bisa melihat. Terus, kita jadi ingat kita semua yang seperti tulang-tulang sudah mati, karena kita dalam dosa ini kan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita punya kegembiraan dengan dunia ini seperti ibaratnya tulang-tulang kering kan, yang sudah kering dengan nubuatan, prophesy again. Kita bisa berdiri menjadi satu pasukan. kita bisa, kita sudah bisa lihat itu dengan mata iman. Terus, satu lagi, ingat mujizat ini kan semua lewat mata kan, yang kita bisa lihat dengan di mata jasmani kan, tapi kita sekarang lihat dengan mata rohani, karena setelah kayu salib, semua hal-hal jasmani di perjanjian Alkitab itu kita harus lihat dengan mata iman. Yang kita lihat juga adalah ketika orang lapar dikasih makan kan Tuhan, Tuhan kasih makan dengan mana kan, dan mana-mana sekarang bukan jatuh dari langit, tapi seperti yang kita lakukan sekarang ini, sekarang saat kita susah mau belajar firman Tuhan, ada orang bagikan pelajaran yang apa ya, yang cuma-cuma yang kita nggak sangka-sangka sangat-sangat menegur dan sangat baik menasehati kita. Bukankah itu suatu mujizat sekarang? Dan jadi, Bobi bilang soal lagu, kita jadi ingat lagu. Ketika ada Bapak bilang, Tuhan, tolong aku, yang tidak apa, Lord, I believe, help Dhamma and believe. All things are possible if thou believe, kan? Jika kita percaya, kan? Jadi sekarang kalau masalah mujizat itu, kita nggak usah lihat apa yang kan kita harus lihat dengan mata iman. Semua kehidupan kita bangun pagi mujizat itu, Bob. Kita kalau kita bisa, kalau kita bisa ke rumah sakit dan kita bisa pandang orang-orang yang hidupnya dengan alat-alat elektronik gitu ya, yang sudah, aduh, apa ya, kita nggak bisa bayang, kita cuma lihat waktu itu ada orang kita lihat, itu antara, itu tidur atau apa itu ya, tinggal ada nyala-nyala alat gitu. Kita tiap pagi, bangun pagi bisa langsung, langsung apa gitu kan? Kita kadang-kadang itu mujizat kita nggak, terus kita makan juga kadang-kadang kita pikir ada orang yang nggak ada makanan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dengan mata iman, semua itu mujizat. Cuma yang Ellen White maksudkan, jangan kita tertipu dengan mujizat yang tadi kita sudah kasih ayat-ayatnya. Jadi sekali lagi, mujizat Tuhan itu nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Tiang api, tiang awan. Sekarang saya bilang tiang api, tiang awannya dalam bentuk Zoom, cloud meeting. Daripada kita mau melakukan hal-hal yang nggak, mendingan kita belajar sama-sama kan? Betul ya. Kita terlindung dengan cloud meeting. Kan itu cloud, awan. Betul, cloud. Zoom ini nama-nama cloud meeting. Iya, iya. Itulah, Bob. Zoom-nya itu, Zoom-nya pagi. pagi memberikan kehangatan, malam memberikan tiang api, Kak Rie. Sebelum tidur, kita pakai tiang api. Jadi, pagi dihangatkan dengan tiang awan. Iya, amin. Bagi Tuhan. amin. Amin, amin, amin. 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 Jadi, terima kasih, Kak Rie. Tambahannya. Apakah ada yang lain lagi? Iya, lagi. Oh, iya. Sorry, di Cipeti ada yang mau. Ini, Tuhan. yang luar biasa khusus yang kami alami tapi dengan pengalaman yang baik ada satu penggunaan juga terjadi bagi anak-anak yang bisa mengalami sedikit perubahan ya walaupun satu persen yang kami harapkan tapi itu yang saya bisa juga bisa juga yang saya tidak bisa ikut dengan uang ya walaupun sekarang saya masih berhubung saya bilang tadi dulu seperti 100 persen apa yang diharapkan tapi paling sedikit sudah merasakan pada waktu dulu dia nakal sekarang dia merasakan rupanya begitu sayang keluarga sama saya akhirnya dua malam lalu eh dua malam lalu tadi malam ya tadi malam ya tadi malam lalu malam-malam dia pergi ke rumah abangnya ke kuburan salah alam-alam dari kuburan ini ini saya rindu sekali sama anak saya rindu sekali sama anak malam-malam yang gelap dia pergi ke kuburan sama saya perhatian sama saya menasehati dia merasakan kasih sayang abangnya beberapa waktu yang silap sehingga dia tidak tertahankan dia rasa sayang sama abangnya itu malam itu malam itu dia pergi ke kuburan sendiri dia malam-malam dari malam ya dari malam di kuburan itu saya bujuk dia kalau ada tikar saya mau tidur di sini sama abang kalau tidak ada tikar saya pasti tidak bisa tidur di sini kalau ada tikar saya mau tidur di sini sama abang begitu teriburan yang luar biasa dia rasakan mengingat kasih sayang yang diberikan abangnya beberapa waktu yang lalu jadi saya bujuklah dia Lora juga bujuk pulanglah Dek malam-malam kamu di situ siapa temanmu ada kuburan di sana penjaga kuburan katanya iya saya tidur di situ saya bilang pulanglah siapa sebentar lagi lah katanya saya belum puas dia pakai lampu handphone di foto keburan abangnya saya lihat di situ siapa kasihan amat dia lakin ya saya bilang siapa akhirnya pulang sampai di rumah kalau pulang ya pasti tahu ya kamu kalau udah pulang saya bilang dia telefon juga Lora jadi rindu banget sama abang rindu banget sama abang mengingat semangat hanya dia pulang malam-malam gitu tapi itu lah mujizat bagi saya yang saya WA di barusan dia masih di jalan mau ke gunung karena dia seling kemarin dan urus segala urusannya jadi dia mohon minta tolong didoakan Mami saya minta tolong didoakan sama Bobi begitu begitu dia kalau udah Bobi dia seneng banget kalau tidak tolong didoakan saya juga minta tolong didoakan supaya dia coba memang gak nanti hari-hari yang sudah gak lama lagi yang sampai saya selalu bilang yang sampai sudah menang dalam cobaan harus terus berjalan yang walaupun saya bilang tadi belum seperti yang saya harapkan ya ini tapi banyaklah perubahan dalam hidupnya yang mudah-mudahan dia dia merasa terkukul memang ya dia merasa terkukul yang mudah-mudahan dia menyadari kasih sayang yang diberikan oleh keluarga terus terang keluarga kami semua keluarga besar pun selama ini begitu banyak memberikan perhatian sama dia tapi selama ini dia cuek tapi sekarang dia merasakan begitu banyak kasih sayang yang dia terima selama ini baru sekarang dia rasakan sehingga dia tumpahkanlah itu perasaan cinta abangnya itu ditumpahkanlah tadi malam yang dia keburu ini terima kasih ibu tambunan jadi tadi ada kalau mungkin ada yang kurang jelas tadi ibu tambunan atau mamanya Kak Lora ada kesaksian mengenai perubahan karakter dalam adiknya Kak Lora yang nomor tiga anaknya ibu tambunan kita doakan juga dalam pertumbuhan kerohaniannya juga dan kerinduannya ibu tambunan untuk atau mamanya Kak Lora dalam pertumbuhan dalam pertumbuhan kerohanian adiknya Kak Lora yang Bang Rian namanya itu terima kasih saksiannya sekali lagi dan inilah apa apakah masih ada tambahan lain oke kalau gak ada lagi kita tutup ya kesimpulannya malam ini ialah Tuhan di akhir zaman sekali lagi kita ulang kesimpulannya supaya kalau setiap belajar kita tahu apa yang kita pelajari bahwa Tuhan di akhir zaman dulu Tuhan melakukan miracle sekarang melakukan miracle kalau dulu penyembuhan sekarang masih penyembuhan tidak tapi siapa yang akan buat penyembuhan di akhir zaman setan tapi di akhir zaman Tuhan tetap buat miracle gak kalau prinsip Alpha Omega iya masih apa miracle yang Tuhan buat apa the greatest miracle transformation of Sarah dan transformation karakter itu untuk itu terjadi dalam jemaah Tuhan dalam seluruh dunia kita mulai dimana di keluarga di keluarga dan bagaimana supaya kita bisa transformation karakter itu bisa terlihat apa yang harus masuk dulu dalam kita Christ love kalau kita bawa kasih Kristus kemana pun kita pergi disitulah transformation karakter akan reveal akan diungkapkan mulainya di rumah tangga baru jantung jemaat ialah gereja maksudnya jantung gereja ialah jemaat jantung jemaat ialah rumah kalau di rumah sudah sudah merasakan perubahan karakter di jemaat pun umat Tuhan akan bersatu dan salah satu tambahan kita ingat dari pelajaran KGID waktu itu ciri-cirinya ini dia oh ini kita mau share ini ini sebenarnya salah satu kutipan pentingnya ini boleh ada yang baca ini Om Stanley boleh baca ini sekaligus translate ini kutipan terakhir yang AB 261.5 iya itu dia dunia membutuhkan untuk melihat pekerjaan workout untuk melihat pekerjaan sebelum miracle yang di yang diikat di dalam hati dari orang-orang umat-umat Tuhan yang bersama di dalam cinta Kristus oke jadi salah satu miracle nya dimulai dalam rumah tangga dan miracle itu juga ialah yang mengikat hati umat-umat Tuhan dalam kasih Kristian apakah Om Stanley kalau saya melakukan greatest miracle kita melakukan wonderful works tapi nanti kalau di surga tolong Om Stanley di surga barat nanti aku di surga timur bisa gak misalkan gak bisa gak bisa apa tulisan Ronubat bilang ini United persatuan adalah kekuatan kita dan perbedaan dan perpecahan ialah kelemahan kita itu dia yang dibilang dalam tulisan Ronubat di heaven bound ini di heaven bound di sini dibilang seperti itu jadi kalau memang kita melakukan wonderful works kalau memang transformation character terjadi dalam kita ciri-cirinya apa mengikat hati umat siapa umat Tuhan kalau mengaku saya sudah bikin wonderful works bikin great medical missionary tapi gak ada roh persatuan dalam umat Tuhan apakah itu greatest miracle yang Tuhan lakukan di akhir zaman tidak sama sekali kalau membawa perbedaan dan perpecahan datangnya bukan dari Tuhan dan gak usah heran di jemaat itu bisa terjadi kalau di rumah pun keluarga kita belum menerima pekabaran ini mari kita mulai dalam rumah tangga kita dan kalau rumah tangga sudah merasakan baru gereja baru seluruh dunia bisa disatukan dalam kasih Kristus sampai di sini transformator of Christ character mari kita sama-sama berdoa tutup kita minta bisa Kak Dolphin boleh berdoa Kak sekarang oke mari kita satu dalam doa Bapak di surga kami menaikkan pujian syukur karena di malam sahabat ini kami mendapat satu pelajaran yang boleh menguatkan kami untuk percaya bahwa firmanmu dari Alpha dan Omega adalah hal yang sama tetapi melalui pelajaran ini dinyatakan bahwa kami tidak akan tertipu oleh karena iman yang kami miliki dengan mendengarkan pekabaran-pekabaran setiap saat boleh menolong kami untuk hidup setia kepada Tuhan berkati kami sepanjang hari sahabat ini mulai dari malam hari ini sampai besok dan malam ini saat kami akan berpisah dari Zoom dan kami masing-masing akan beristirahat biarlah perkembangan malaikat surga melindungi masing-masing kami di saat kami tidur Tuhan jaga dan kalau Tuhan izinkan kami besok pagi bangun dan berbakti menguji memuliakan Tuhan sepanjang hari sahabat tolong kami beri kuasa di jam-jam kudus sepanjang hari sahabat agar kami boleh memulihkan Tuhan melalui karakter kami terpujilah namamu Bapak dimulihkanlah engkau dan biarlah kendakmu yang jari atas kami kami berdoa di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami hidup amin amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih